Dalam pertempuran tadi, dia menggunakan hampir semua berbagai kekuatan darahnya untuk mewujudkan perasaan integrasi. Lawan yang kuat semacam ini tidak mudah ditemukan, dan tekanan yang dibawanya hanya membantunya berlari dengan kemampuannya sendiri. Kemampuannya kini sudah mencapai batas atas, namun dari segi penerapan dan kerjasama kemampuan sudah bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Segera, dia telah kembali ke kondisi terbaiknya, dan pada saat yang sama dia mendapatkan kembali nafas Trisula Emas. Kekuatan kepercayaan pada samudera biru yang tak berujung sangat cocok untuk kultifasinya, tetapi dia masih harus menunggu sampai terobosan di masa depan. Tanpa aura seagot Triden, kekuatan keyakinan secara alami akan hilang. Banyak klan laut terbangun seperti mimpi, tetapi mereka enggan berpisah, semua tanpa sadar menatap Tang San. Pemimpin raksasa laut tidak bisa tidak bertanya, kekuatan yang kamu bawa barusan adalah. Tang San berkata, itulah kekuatan keyakinan. Nafasku dapat membuat makhluk-makhluk di laut menghormati dan memuja, sehingga melahirkan kekuatan iman. Ada tak terhitung makhluk di samudera biru yang tak berujung, selama mereka merasakan kekuatanku, nafas, mereka semua akan membawaku sebuah keyakinan, aku juga akan memberikan kembali kepada mereka, sehingga mereka dapat berkembang lebih baik. Sehingga membentuk lingkaran yang bajik, kamu hanya harus merasakan fluktuasi evolusi. Pemimpin klan naga laut mengangguk dan berkata, garis keturunanku tampaknya telah dimurnikan sedikit. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kita juga dapat melahirkan kaisar dari klan laut. Apakah ini jalannya? Kedua pemimpin secara tidak sadar menggunakan gelar kehormatan untuk Tang San. Oleh karena itu, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Tang San menggunakan sarana kebajikan dan kekuatan untuk membuat kedua kepala suku mempercayai kata-katanya secara tidak sadar. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, kamu bisa mengatakan itu, tapi itu belum semuanya. Aku belum selesai mengatasi bencana. Setelah aku mengatasi bencana, aku bisa membawakanmu transformasi nyata. Aku bisa merasakan bahwa sebenarnya ada masalah dengan lautan biru yang tak berujung. Jika tidak, dengan lautan yang begitu luas dan tak terbatas, bagaimana mungkin tidak mungkin untuk membiakkan praktisi top. Garis keturunanmu tidak lemah, tetapi kekuatan garis keturunanmu bermasalah. Tidak murni, seolah-olah terkontaminasi dengan sesuatu. Mata pemimpin raksasa laut itu tiba-tiba menunjukkan tatapan bersemangat. Bisakah kamu menyelesaikan masalah garis keturunan kita yang tidak murni? Tang San berkata, sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung dari mana masalahnya berasal. Dan aku harus menunggu sampai aku membuat terobosan di masa depan sebelum aku dapat mencoba. Itu adalah wabah laut yang telah mempengaruhi garis keturunan kita. Pada saat ini, tetua klan Walrus datang dengan suara emosional. Wabah laut, Tang San melihatnya dengan ragu. Dalam ingatan Tang San, dunia yang pernah dia tinggali tidak pernah memiliki wabah laut seperti itu. Wabah laut adalah nama kolektif untuk wabah di laut. Pemimpin raksasa laut berkata dengan getir. Ketika dia mengucapkan kata, wabah laut, matanya bahkan mengungkapkan ketakutan. Wabah laut ada di mana-mana, dan tidak ada yang tahu kapan wabah laut berikutnya akan terjadi. Tetapi setiap kali wabah laut terjadi, kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya akan binasa. Bahkan ras yang kuat akan sakit setelah terinfeksi, dan bahkan kematian. Setiap tahun, akan ada banyak wabah laut di samudera biru yang tak ada habisnya. Wabah laut terbesar bahkan bisa membentang hingga puluhan ribu mil laut. Yang paling menakutkan adalah kita tidak tahu ras mana yang menjadi ras wabah laut akan menargetkan, dan itu bermutasi hampir setiap saat. Alasan kamu menyebutkan bahwa garis keturunan kami tidak murni adalah karena kami telah dipengaruhi oleh wabah laut pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Ras kami yang kuat relatif baik, ketahanan kami sendiri kuat, dan kita tidak begitu mudah untuk mati. Banyak ras lemah menghadapi wabah laut, itu bahkan akan secara langsung memusnahkan keluarga. Berbicara tentang ini, pemimpin raksasa laut tidak bisa membantu tetapi menutup matanya kesakitan. Di laut biru yang tak berujung, bahkan ada wilayah laut yang disebut Laut Kuning yang Kotor. Semua klan laut yang mati karena wabah laut, mayatnya akan dicuci di sana. Ada negara mayat, di mana ada banyak makhluk undet. Itu juga merupakan tempat bencana. Kami, para pemimpin dari berbagai ras, belum dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah dari wabah laut. Tuanku, jika kamu dapat membantu kami menyelesaikannya wabah laut, maka kami semua harus percaya bahwa kami adalah penjaga yang dikirim oleh Dewa Laut untuk menjaga kami. Tang San mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Jika memungkinkan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu memecahkan masalah ini. Semua kepala dari beberapa pemimpin memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda dari Tang San, dan mereka benar-benar merasa bahwa ada harapan. Jika wabah laut dapat diatasi, maka benar-benar ada harapan untuk samudera biru yang tak berujung. Mari kita bicara dengan hati-hati. Ceritakan tentang wabah laut, dan aku akan memberitahumu tujuan perjalananku, kata Tang San. Oke, pemimpin raksasa laut itu mengangguk. Tang San berkata, kalau begitu, apakah kita di pantai atau di laut? Pemimpin raksasa laut berkata, mari kita tinggal di laut. Sebagian besar klan laut kita tidak bisa pergi ke darat. Jika mereka pergi ke darat, akan ada berbagai masalah. Hanya beberapa klan laut, seperti klan walrus, yang dapat bertahan hidup di pantai, tapi itu akan memakan waktu tertentu. Untuk kembali ke laut, jika kamu tidak menyukainya, silakan duduk di pundaku. Tang San mengangguk, tepat saat dia hendak mencapai bahu raksasa laut, pemimpin klan naga laut berkata, apa yang kamu lakukan di sana? Itu seharusnya ada di punggungku. Klan naga laut kita adalah klan terbesar di dunia, samudera biru yang tak berujung. Pemimpin raksasa laut berkata dengan jijik, itu raja naga laut, apakah kamu raja naga laut? Saya tidak tahu siapa yang baru saja saya kalahkan. Pemimpin klan naga laut sangat marah, kamu punya nyali untuk mengatakannya. Kamu memukulku, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Tang San tidak berdaya, oke, berhenti berdebat, kalian berdua, aku hanya akan menggantung di udara. Aku akan membicarakan tujuanku dulu. Dia tidak ingin melihat keduanya bertengkar. Tang San berkata, aku manusia, kamu harus melihatnya, tetapi aku mewarisi darah dewa laut. Oleh karena itu, aku akan memiliki beberapa kemampuan khusus di samudera biru yang tak berujung. Selama bertahun-tahun, aku telah tumbuh di benua peri sampai baru-baru ini, basis kultifasi telah meningkat secara bertahap, dan akan menghadapi bencana, jadi aku mencoba untuk datang ke samudera biru yang tak berujung. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang benua peri? Dia bertanya. Penatua klan Walrus berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah area terlarang untuk klan laut kita. Ada banyak orang kuat di benua peri, dan ada juga kaisar yang kuat. Kaisar itu mencoba menyerang kita sebelumnya. Kemudian, aku juga merasakan wabah laut. Masalah, aku baru saja menyerah. Sepertinya kita takut wabah laut kita menyebar ke daratan. Tapi klan laut kita benar-benar tidak bisa melawan mereka. Monster dan roh itu terlalu kuat. Tang San berkata, ya, klan monster dan klan roh sangat kuat. Di bawah penindasan mereka, keras lain hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup, dan hal yang sama berlaku bagi kita manusia. Aku adalah pewaris dewa laut, tapi aku juga manusia. Keras manusia kita bisa bertahan lebih baik. Saat aku keluar kali ini, aku juga ingin mencari pemukiman yang cocok untuk manusia di laut, dan memigrasikan beberapa manusia ke pantai agar tidak dihancurkan oleh monster dan roh. Karena itulah aku menemukan tempat ini. Aku tidak tahu apakah klan lautmu bisa membiarkan kita manusia bermigrasi dan tinggal di pulau itu. Beberapa pemimpin saling memandang, tidak satupun dari mereka mengharapkan Tang San untuk membuat permintaan seperti itu. Awalnya mereka mengira Tang San datang untuk memimpin klan laut. Tetua klan Walrus berkata, ada banyak pulau di Laut Biru yang tak berujung. Kepulauan ini relatif besar, tetapi masih ada tempat yang lebih besar. Seperti yang dikatakan pemimpin raksasa laut tadi, sebagian besar klan laut kita tidak cocok untuk kita hidup di darat. Oleh karena itu, pulau-pulau ini tidak terlalu penting bagi kita. Jika manusia bermigrasi, kita seharusnya tidak terpengaruh. Tetapi ada beberapa pertanyaan, salah satunya adalah bagaimana manusia bertahan hidup dan apakah mereka ingin berburu tidak ada masalah dengan membunuh klan laut, ikan biasa. Tetapi klan laut cerdas kita tidak dapat diburu. Jika tidak, tidak ada cara untuk hidup dalam damai. Juga, kedatangan manusia juga akan menghadapi wabah laut. Dalam catatan sejarah klan laut kita, jika hampir semua ras terinfeksi oleh wabah laut, mereka akan terpengaruh. Aku ingat bahwa tubuh manusia sangat lemah, dan jika dihadapkan dengan wabah laut, kemungkinan besar akan menjadi bencana. Tang San sedikit menyipitkan matanya dan berkata, artinya, jika aku bisa menyelesaikan masalah wabah laut, klan laut dapat memungkinkan manusia untuk tinggal di pulau itu, dapatkah kamu memahaminya? Pemimpin klan naga laut jelas adalah orang dengan kepribadian yang lebih tidak sabar. Mendengar ini, dia langsung berkata tanpa ragu-ragu, jika kamu dapat membantu kami memecahkan wabah laut, maka kamu benar-benar akan menjadi dewa laut kami. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Kamu tidak tahu berapa banyak makhluk laut yang mati karena wabah laut. Laut kuning yang kotor telah meluas, karena sejumlah besar mayat terus-menerus diintegrasikan ke dalamnya, membuat area terlarang kematian terus berlanjut untuk berkembang. Jika terus seperti ini, suatu hari, lautan biru yang tak berujung akan sepenuhnya digantikan oleh lautan kuning yang kotor, dan pada saat itu, aku khawatir itu akan menjadi bencana bagi seluruh planet, dan bahkan benua peri tidak dapat kebal. Tang San menganggup dan berkata, aku mengerti. Namun, jika aku ingin menyelesaikan wabah laut, aku harus terlebih dahulu melihat wabah laut. Apakah ada wabah laut di perairan terdekat? Atau apakah ada wabah laut di suatu tempat? Jika demikian, bawa aku ke sana dan aku akan melihat apakah aku bisa memperbaikinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Tang San tidak hanya penerus dewa laut, tetapi juga ahli penggunaan racun dari satu generasi. Apalagi di laut, ia juga memiliki berbagai cara untuk menghadapi masalah yang muncul di laut. Jadi dia masih memiliki sedikit kepercayaan di hatinya. Pemimpin raksasa laut berkata, wabah laut hampir selalu ada, tetapi aku tidak tahu di daerah mana wabah itu akan muncul. Jadi, mari kita mobilisasi suku-suku untuk menyelidiki segera, memobilisasi berbagai suku laut, dan begitu kita menemukan wabah laut, kami akan memberitahumu untuk memeriksanya. Bagaimana menurutmu? Tang San mengangguk dan berkata, itu tidak masalah. Ayo lakukan, aku akan membangun formasi teleportasi di pulau ini terlebih dahulu, dan aku akan sering datang dan melihatnya. Ketika kamu memiliki berita, datang ke sini untuk menemukanku. Namun, kita manusia, memang ada kebutuhan yang besar untuk pengukiman di luar benua peri. Jangan bicara tentang tempat lain. Bisakah pulau ini digunakan oleh kita manusia terlebih dahulu, dan beberapa konstruksi dasar dapat dilakukan terlebih dahulu, sehingga manusia dapat bertahan. Jika aku tidak bisa menyelesaikan wabah laut, kami akan mengeluarkannya lagi. Jika aku menyelesaikannya, kemudian memindahkan lebih banyak manusia ke luar benua peri, dapatkah kamu menyetujuinya? Beberapa pemimpin saling memandang, dan akhirnya fokus pada Penatua Klan Walrus. Pemimpin raksasa laut berkata, Penatua, ini adalah wilayah Klan Walrusmu, kamu yang memutuskan. Penatua Klan Walrus memandang Tang San, dia hampir tidak ragu-ragu, segera mengangguk, dan berkata, Tidak ada masalah dengan Klan Walrus kami, aku akan segera menjelaskan situasinya kepada Klan. Aku dapat membuat keputusan tentang pulau ini, lalu Lord Sigat, mohon ampun. Tetua Klan Walrus berbeda dari dua pemimpin naga laut dan raksasa laut. Ini adalah yang paling mengenali Tang San. Alasannya sangat sederhana, karena sebelumnya pernah merasakan aura pemusnahan langit dan bumi yang dibawa oleh Tang San, yakni aura bencana petir. Ini tidak pernah terjadi ketika Tang San bertarung melawan para pemimpin raksasa laut dan naga laut. Para tetua Klan Walrus sekarang sangat percaya pada identitas Tang San sebagai penjaga laut dan pewaris dewa laut. Yang lain bisa dipalsukan, tetapi aura dewa laut dan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi tidak bisa dipalsukan. Selain itu, ia juga memiliki pemikiran yang cermat. Daerah ini adalah wilayah Klan Walrus. Kemudian, jika dewa laut benar-benar dapat menyelesaikan masalah wabah laut dan mengizinkan klannya untuk bermigrasi, maka Klan Walrus yang menghadapi laut. Ketika wabah, apakah dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkan bantuannya untuk diselesaikan? Tang San berkata, aku belum menjadi dewa laut, jadi kamu tidak perlu memanggilku seperti itu. Namaku Tang San, kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Tetua Klan Walrus berkata, kamu terlalu sopan, kamu memiliki aura dewa laut, dan kekuatan keyakinan yang kamu bawa dapat membuat kami merasa sangat terbantu. Bagaimana kami bisa memanggilmu dengan namamu? Mengapa kami tidak memanggilmu dengan hormat? Kedua pemimpin, Raksasa Laut dan Naga Laut, juga mengangguk. Mereka juga benar-benar diyakinkan oleh Tang San, bukan tingkat dewa, seorang diri sepenuhnya menekan mereka berdua. Meskipun mereka tidak putus asa pada saat itu, tetapi jika bukan karena belas kasihan Tang San, pemimpin Raksasa Laut bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi keluar. Ada terlalu banyak perasaan magis yang dibawa manusia ini kepada mereka. Tentu saja, apakah dia adalah dewa laut yang sebenarnya tergantung pada apakah dia bisa memecahkan masalah wabah laut untuk samudera biru yang tak berujung. Tang San berkata, Yah, belum terlambat, aku akan membangun formasi teleportasi di sini dulu. Setelah itu, aku akan mengirim beberapa manusia ke sini untuk membangun pemukiman, dan kemudian secara bertahap bermigrasi. Jika kamu menemukan ada wabah laut di dekatnya, tolong beritahu kami tepat waktu. Aku telah menghabiskan sebagian besar waktuku di pulau ini akhir-akhir ini. Melalui komunikasi dengan para pemimpin ini, Tang San memperoleh banyak pemahaman tentang samudera biru yang tak berujung. Dia punya tebakan bahwa dia tidak benar-benar mengatakannya. Apa akar penyebab munculnya wabah laut skala besar secara terus-menerus di samudera biru yang tak berujung? Tang San tanpa sadar mengingat pemandangan yang dilihatnya di Taman Raka, dan perasaan berada di Gunung Suci Tianhu. Benua Peri memadatkan keberuntungan seluruh planet di Istana Leluhur, membiarkan keberuntungan datang ke monster dan roh, lalu kebalikan dari keberuntungan, di mana nasib buruk. Apakah wabah laut disebabkan oleh nasib buruk? Tang San telah menggunakan domain baik dan buruk selama pertempuran sekarang, dan pada saat itu dia samar-samar merasa bahwa kekuatan nasib buruk tampaknya jauh lebih kuat daripada di Benua Peri, sementara keberuntungan relatif jarang. Dalam arti tertentu, tidak ada yang salah dengan menggambarkan samudera biru yang tak berujung sebagai terkutuk. Dari mana datangnya kutukan ini? Kaisar Iblis Rubah Surgawi, sungguh Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Adapun benar atau tidak, dia hanya bisa menilai apakah dia benar-benar melihat wabah laut. Masalah yang ingin dia selesaikan kali ini pada dasarnya telah terpecahkan. Juga, ada beberapa keuntungan kecil. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan cara untuk bergaul dengan klan laut. Pembentukan formasi teleportasi sudah mapan, dan bahannya sudah tersedia. Sebelum berangkat, Tang San sudah memiliki ide untuk membangun formasi teleportasi. Secara alami, dia sudah siap. Segera, formasi teleportasi didirikan, dan suku Walrus bertanggung jawab untuk menjaganya. Setelah membuat susunan teleportasi, Tang San menggunakannya sendiri terlebih dahulu, mencoba berteleportasi. Jarak ratusan mil laut tidak berarti apa-apa untuk susunan teleportasi jarak jauhnya di bawah bimbingan suar waktu, terutama ketika ia hanya berteleportasi sendiri. Dalam sekejap cahaya, Tang San telah membuka portal teleportasi, melangkah keluar dan menghilang dari udara. Fluktuasi ruang teleportasi yang aneh mengejutkan beberapa anggota klan laut. Ini adalah keberadaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan klan laut tidak memiliki ras yang baik dalam kemampuan ruang. Untuk sementara, mereka tidak bisa tidak menambahkan sedikit harapan bahwa Tang San dapat memecahkan wabah laut. Tang San kembali ke lembah emas secara langsung dengan teleportasi. Dia tidak khawatir tentang membuka arai teleportasi di laut yang dapat dihubungkan di sini. Tanpa suar ruang waktu, klan laut tidak dapat mengontrol arai teleportasi untuk mengikuti. Yang lainnya adalah bahwa klan laut tidak memiliki kaisar, dan tidak ada keberadaan tingkat kaisar, terutama di laut, hampir tidak mungkin untuk mengancam keselamatan hidupnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai kemacetan sekarang dan tidak berani menyerap kekuatan keyakinan dengan santai, laut adalah tempat yang paling cocok untuknya berkultivasi. Setelah dia benar-benar dapat menembus tingkat dewa, dia pasti akan pergi ke Samudera Biru tak berujung lagi dan tinggal di sana untuk berkultivasi. Tanpa istirahat, Tang San langsung terhubung ke komunikasi Mei Gongzi, memberitahunya bahwa dia telah kembali untuk menyelamatkannya dari kekhawatiran. Dia juga memintanya untuk datang ke lembah emas untuk menemukan dirinya sendiri dan berdiskusi dengannya tentang migrasi manusia ke luar benua peri. Mei Gongzi sekarang adalah penebusan tingkat ungu dan merupakan eksistensi tingkat tertinggi dalam organisasi penebusan. Bahkan di Istana Leluhur, Tang San mendengar guru mengatakan bahwa hanya ada dua penebusan tingkat ungu lainnya. Oleh karena itu, kota Keri ada di sini. Di sisi lain, Mei Gongzi memiliki kekuatan pengambilan dan keputusan yang lengkap. Segera, Mei Gongzi datang dengan berteleportasi. Melihat Tang San kembali dengan selamat, reaksi pertamanya adalah menghela nafas lega. Kamu kembali begitu cepat, apakah semuanya berjalan dengan baik? Tang San mengangguk dan berkata, ini berjalan dengan baik, bagaimanapun juga laut adalah domainku. Aku menemukan sebuah kepulauan, di antaranya ada pulau-pulau besar yang cocok untuk kita manusia untuk bertahan hidup. Aku juga berkomunikasi dengan klan laut di sana, dan mereka juga sepakat bahwa klan kita akan pergi ke sana. Jadi kita harus membuat persiapan untuk bermigrasi sesegera mungkin. Apakah pembangunan pelabuhan berjalan dengan baik? Mei Gongzi berkata, tidak ada masalah dalam membangun pelabuhan, tetapi masih ada beberapa gangguan. Ada sejumlah besar klan laut, dan meskipun tidak banyak orang kuat di dekat pantai, selama kita mulai membangun pelabuhan dan galangan kapal, kami akan terpengaruh oleh beberapa klan laut. Gangguan ini terutama didasarkan pada kehancuran. Setelah Tang San merenung sejenak, dia berkata, aku akan menyelesaikan ini. Kamu harus memobilisasi semua orang untuk membangun kapal sesegera mungkin. Kemudian di sisi lain, pertama-tama aku akan menggunakan formasi teleportasi untuk mengangkut beberapa kepulau. Mei Gongzi sedikit mengernyit dan berkata, pasti akan sesegera mungkin, karena aku semakin memahami kekhawatiranmu sekarang. Terpengaruh oleh berita bahwa aku menjadi penguasa kota Kerry, meskipun kami belum melakukan yang terbaik untuk menyebarkannya berita ini masih tidak ada cara untuk menutupinya. Semakin banyak klan mulai berkumpul menuju kota Kerry, terutama setelah kami mendengar bahwa ada tempat berkumpul manusia khusus di sini, yang paling dekat dengan kota Kerry. Di keduanya kota-kota utama, sejumlah besar ras manusia telah bermigrasi ke pihak kita. Sekarang total populasi telah melebihi 1 juta. Dengan skala seperti itu, tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian istana leluhur. Kami masih agak terlalu tidak sabar. Tang San menghela nafas pelan dan berkata, ini karena suku kita telah lama bersama klan monster dan mengalami hidup yang pahit. Dengan kamu sebagai tulang punggung, bagaimana mereka bisa menahan diri? Karena ini, kita harus lebih melindungi keselamatan mereka. Waktu hampir habis, pengadilan leluhur tidak akan dimulai dalam waktu singkat dan sedang menunggu pembekalanmu. Tapi begitu kamu melakukannya, aku khawatir akan ada masalah besar, jadi kecepatan migrasi harus dipercepat, sehingga semua anggota klan kita yang dapat melakukan transformasi iblis harus diizinkan berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan. Aku akan membuat beberapa susunan sekarang, dan kamu akan mengambilnya kembali. Arai yang ingin dibuat Tang San unik baginya, dan hanya dia yang bisa membuatnya, karena dalam arai ini, dia ingin meninggalkan sedikit jejak kesadarannya sendiri. Hanya jejak kesadaran dewa laut yang paling bisa menghalangi klan laut. Dengan peningkatan kultifasinya dan pengisian kekuatan spiritualnya sendiri, transformasi kesadarannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sebelumnya, dia benar-benar tidak berani melakukannya, karena kesadarannya terlalu berharga. Tetapi Tang San menemukan bahwa jika dia berkultivasi dalam batas-batas lautan, dengan bantuan kekuatan keyakinan, kekuatan spiritualnya dapat diubah menjadi kesadaran ilahi jauh lebih cepat. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah wabah laut. Selama dia bisa menyelesaikan masalah wabah laut, maka tidak diragukan lagi dia akan segera mendapatkan dukungan dari klan laut. Meskipun tidak mungkin bagi klan laut untuk beribadah kepadanya sebagai dewa dengan basis kultifasinya saat ini, tetapi setidaknya dijamin tidak akan ada masalah dengan migrasi manusia ke samudera biru yang tak berujung. Segera, Tang San membuat dua pelat formasi dan memberikannya kepada Mei Gongzi, dan memintanya untuk menempatkannya di kedua sisi pelabuhan. Untuk dibenamkan dalam air laut, pelat susunan secara alami akan menyerap kekuatan keyakinan melalui indera ilahinya. Pelepasan nafas dewa laut sudah cukup untuk memastikan bahwa tidak akan ada intrusi klan laut di perairan terdekat. Tang San masih ingin terus membuat pelat formasi seperti itu. Alasannya sangat sederhana. Dia perlu menempatkan pelat formasi seperti itu di kapal laut masa depan. Ada aura lempeng formasi, seperti dia di atas kapal. Pada bulan berikutnya, baik Tang San dan Mei Gongzi menjadi sangat sibuk. Tang San menemukan tempat tersembunyi di pemukiman manusia di luar kota Keri dan membangun formasi teleportasi dengan melindungi dirinya sendiri. Setelah berdiskusi dengan Zhang Haoxuan, teleportasi diam dan migrasi dimulai. Dengan kultivasi Tang San saat ini, teleportasi jarak jauh semacam ini hanya dapat mengambil lusinan orang sekaligus, dan itu tidak bisa menjadi jenis dengan kultivasi yang sangat tinggi dan energi sendiri yang kuat. Mereka yang dibawa pergi lebih dulu dapat dipercaya, dan dipastikan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke Benua Peri dalam waktu singkat. Bawa juga beberapa alat, biarkan mereka mulai merebut kembali pulau, membangun pelabuhan, membawa benih, dan mulai membuat cikal bakal migrasi. Semuanya dilakukan secara rahasia, tapi Tang San sama sekali bukan level dewa, bahkan dengan kerjasama Mei Gongzi, dia hanya bisa berteleportasi tiga kali sehari, membawa sekitar seratus orang. Ini adalah batasnya, jika tidak maka akan membuatnya berlebihan. Setelah sebulan, sekitar dua ribu orang telah bermigrasi, termasuk seratus manusia dengan transformasi iblis. Di sisi lain, klan Walrus juga membantu sampai batas tertentu. Tetua Walrus masih sangat mengenali Tang San. Dengan tubuh besar klan Walrus, setidaknya ketika membangun pelabuhan, orang akan menghemat banyak usaha. Dengan poster depan dua ribu orang, Tang San berhenti berteleportasi. Pelabuhan pertama di laut dekat kota Keri telah terbentuk, dan pembangunan kapal laut telah dimulai. Dalam hal ini, manusia dan monster memiliki kekurangan. Bagaimanapun, benua peri tidak pernah melaut. Tang San harus tinggal di tepi laut untuk membantu membimbing, dan secara pribadi pergi berperang, mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk membantu mereka membangun kapal. Untungnya, hal terpenting di benua peri adalah sumber daya. Kayu keras dan sangat padat adalah bahan pembuatan kapal terbaik. Dengan bantuan Tang San dan banyak orang cakap lainnya, termasuk praktisi tingkat dewas seperti Zhang Haoxuan, kecepatan pembuatan kapal sangat cepat, hanya butuh setengah bulan untuk menyelesaikan pembangunan perahu layar tiga tiang pertama. Kapal telah dibangun, tetapi bagaimana mengendalikannya juga menjadi masalah. Tang San harus kembali berperang secara langsung dan melakukan pelatihan kru. Kecerdasan manusia pun tak kurang, cara mengemudikan perahu layar bertiang tiga untuk berlari dan melaut sebenarnya tidak sulit. Sangat jarang untuk menghadapi angin dan ombak di laut, berbagai perubahan cuaca dan invasi binatang laut. Dan masalah ini diselesaikan oleh seagot arai Tang San. Jadi, cukup berlayar saja, dan segera sekelompok orang akan mempelajarinya terlebih dahulu. Pembuatan kapal masih berlangsung, Tang San tidak terburu-buru untuk mengangkut manusia ke pulau itu, tetapi pergi ke pulau itu dengan kru pertama yang belajar mengemudi bersamanya. Mereka bergantian mengemudi, dengan Tang San menunjuk dari samping. Setelah perjalanan pulang pergi, seratus anggota kru pertama pada dasarnya dapat menyelesaikan mengemudi. Dari pantai ke pulau, dibutuhkan sekitar dua hari bagi perahu layar bertiang tiga untuk melakukan perjalanan bola bali dengan bantuan arai dewa laut. Jika kamu dibantu oleh seseorang yang pandai dalam kemampuan transformasi dewa iblis tipe angin, kecepatannya bisa lebih cepat. Dan sebuah kapal layar bertiang tiga dapat mengangkut sebanyak 500 orang sekaligus jika dimuat penuh tanpa memperhitungkan pengangkutan barang. Kapasitas ini adalah batasnya. Artinya, dalam waktu sekitar dua hari, 500 orang bisa diangkut ke sana. Mengingat saat ini hanya ada satu kapal untuk melatih lebih banyak kapten dan memberikan ruang bagi kru untuk berlatih mengemudi, jumlah orang yang dapat diangkut akan lebih sedikit. Namun demikian, di bulan keempat Mei Gongzi menjadi penguasa kota Keri, migrasi umat manusia keluar benua peri diam-diam dimulai. Pada saat ini, Tang San menerima pemberitahuan dari tetua klan Walrus bahwa ada wabah laut. Sebuah lingkaran cahaya perak menyala di pulau itu. Untuk pulau ini, karena pulau terbesar berbentuk seperti Bulan Sabit, Tang San menamakannya Pulau Bulan Sabit. Selain Pulau Bulan Sabit, ada banyak pulau di kepulauan ini yang cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Tang San secara sederhana memperkirakan bahwa kepulauan itu bersama-sama lebih dari cukup untuk menampung 1 juta orang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa konstruksi dapat mengikuti dan perlu untuk membawa sumber daya yang cukup dari pantai pada awalnya. Pembangunan perahu layar tiga tiang telah dipercepat sejak kapal pertama diluncurkan. Pengalaman yang kaya telah sangat meningkatkan kecepatan pembuatan kapal, terutama dengan upaya bersama banyak manusia dengan transformasi iblis. Apakah itu pembagian kayu membangun jauh lebih cepat daripada perahu buatan manusia biasa? Semuanya berjalan lancar. Menurut rencana Tang San, dalam waktu setengah tahun, setidaknya ratusan kapal layar bertiang tiga akan dibangun, dan dalam setahun, satu juta orang akan diangkut ke pulau itu dan mereka akan dapat hidup dengan lancar. Jika berhasil, akan ada banyak pulau di laut dan manusia akan dapat bermigrasi lebih banyak. Dengan perlindungan klan laut, setidaknya seseorang dapat memiliki ruang hidup yang tidak diperbudak. Pada saat yang sama, itu juga sangat mengurangi masalah terlalu banyak manusia yang berkumpul di kota Kerry. Menurut statistik organisasi penebusan, ada 20 hingga 30 juta manusia yang tinggal di seluruh benua peri. Manusia memiliki kemampuan yang kuat untuk bereproduksi, tetapi di bawah penganiayaan monster dan roh, umur rata-rata manusia hanya kurang dari 20 tahun. Namun, masih ada 20 hingga 30 juta manusia. Sebagian besar adalah budak, dan pengikut hanya sedikit. Manusia tidak memiliki kemampuan bawaan, tetapi manusia memiliki landasan kebijaksanaan. Organisasi penebusan adalah gabungan dari sejumlah kecil manusia yang memiliki kemampuan untuk menjadi bijaksana. Tidak semua manusia dengan transformasi iblis menganggap diri mereka manusia, dan beberapa pengikut berpikir mereka adalah monster yang mulia. Namun, lebih banyak manusia yang masih mengenali identitas manusia mereka, dan mereka membenci monster dan roh karena sebagian besar ibu mereka dibunuh setelah reproduksi. Manusia berjuang untuk bertahan hidup dalam pelecehan dan pembunuhan yang terus-menerus, tetapi meskipun demikian, masih ada puluhan juta. Ini juga alasan mengapa, setelah mengetahui bahwa pemilik kota baru Kerry City memiliki darah manusia, mereka tidak akan berhenti, bahkan untuk melarikan diri dari pemilik budak untuk bergerak lebih dekat ke kota Kerry. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa wilayah di bawah jurisdiksi kota Kerry lebih baik, dan pemilik budak ingin memberikan wajah kepada pemilik kota baru, tetapi pemilik budak di kota-kota besar lainnya sudah penuh dengan keluhan dan ketidakpuasan. Tang San melangkah keluar dari gerbang cahaya dalam satu langkah, Penatua Walrus sudah menunggu di samping formasi teleportasi. Tidak jauh, terdengar suara, ding-ding-ding dong, dan pantai di kejauhan semakin ramai. Orang-orang yang bermigrasi hampir setiap hari sibuk, tetapi mereka semua energi. Manusia tidak pernah menyangka bahwa Benua Peri adalah tanah kelahirannya, bahkan manusia tidak memiliki tanah air sama sekali. Ketika mereka datang ke sini, mereka dibantu oleh klan laut, dan mereka benar-benar merasa bahwa ini adalah rumah mereka. Pulau ini dikelilingi oleh lautan yang tak berujung, dan tidak ada lagi kesombongan klan monster. Di sini, mereka merasakan kegembiraan melompat seperti ikan melompat di laut, dan langit tinggi untuk burung terbang. Di sini, mereka sedang membangun rumah mereka sendiri yang sebenarnya ini lebih dinamis daripada pengukiman di sisi lain kota Kerry. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras atau lelahnya mereka, mereka semua merasa bahwa ada harapan dalam hidup, dan harapan akan keberadaan ini adalah keinginan terbesar di hati manusia. Di bawah cahaya harapan ini, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan yang terbaik. Selain itu, tidak perlu khawatir tentang diet di sini. Walrus memberi mereka banyak kehidupan laut sebagai makanan. Ikan, udang, dan kerang. Ini adalah makanan bergizi tinggi. Bersama dengan buah-buahan di pulau itu, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan kemampuan budidaya manusia, akan ada panen paling lama setengah tahun, yang cukup untuk suasembada. Tang San memandang tetua klan Walrus dan bertanya langsung ke intinya, di mana wabah lautnya. Penatua Walrus berkata dengan penuh semangat, ini adalah sekitar 700 mil laut selatan dari sisi kita dan menyebar dengan cepat. Beberapa tetua klan telah berlalu, dan sekarang kita hanya dapat mencoba mengendalikan kecepatan penyebaran wabah laut. Tapi berdasarkan pengalaman masa lalu, itu hanya setetes di ember. Tang San menganggup dan berkata, ayo pergi, mari kita lihat. Penatua Walrus menganggup dan berkata, dewa membuatmu ikut denganku. Setelah kedatangan Tang San, setiap orang dari klan laut memiliki pemahaman yang berbeda tentang identitasnya, dan akhirnya menyatukan pikiran mereka dan memanggilnya utusan para dewa. Lagi pula, mereka tidak bisa mengenali Tang San sebagai dewa laut sekarang. Penatua Walrus memutar tubuhnya yang montok ke laut, Tang San melompat dan mendarat di punggungnya. Halo abu-abu biru samar meledak dari tubuh elder Walrus, dan tiba-tiba, tubuhnya yang montok berakselerasi dan menuju ke selatan. Dalam hal kecepatan, klan Walrus tidak boleh dibandingkan dengan klan hiu laut, tetapi tetua ini adalah praktisi tingkat dewa yang setara dengan Raja Iblis di pantai. Dengan kendali air laut, kecepatannya juga sangat cepat. Tang San diam-diam menyerap kekuatan keyakinan di lautan untuk menjaga dirinya dalam kondisi terbaik. Dia segera menemukan bahwa ada lebih banyak kehidupan laut di perairan terdekat, mungkin untuk menghindari wabah laut. Dia mendengar tetua Walrus mengatakan bahwa penyebaran wabah laut sangat menakutkan, bukan hanya penyebab penyebaran air laut itu sendiri, tetapi juga makhluk laut yang telah terinfeksi wabah laut juga akan menyebar dengan wabah. Setelah wabah laut terjadi, jika tidak terkendali, itu akan menyebabkan kematian sejumlah besar biota laut dan wilayah laut yang tercemar tidak akan dapat pulih selama bertahun-tahun. 700 mil laut hanya lebih dari satu jam di bawah kekuatan penuh dari praktisi tingkat dewa. Dari kejauhan, Tang San bisa merasakan bahwa sepertinya ada aura mematikan di laut dan juga ada gelombang energi yang melonjak. Pada saat yang sama, ia juga dapat merasakan bahwa kekuatan keyakinan yang dapat diserapnya berkurang dengan cepat. Utusan, itu akan segera datang. Penatua Walrus berkata dengan gugup, bahkan jika itu adalah praktisi tingkat dewa, ketakutan alami akan wabah laut masih ada. Tang San menganggup dan berkata, ayo pergi dan lihat. Segera, dia melihat lingkaran biru besar melonjak di depan dan lingkaran biru hampir menyebar dari permukaan laut ke dasar laut. Banyak klan laut yang kuat menyebar, semuanya melepaskan energi keluar. Tubuh Penatua Walrus bergetar dan mengeluarkan suara dengungan yang aneh. segera, sosok besar mendekati mereka. Ini adalah hiu laut, tetapi tidak seperti hiu laut yang pernah dilihat Tang San sebelumnya, yang ini tidak hanya sangat besar, tetapi juga benar-benar putih, dengan hanya garis emas di dahinya yang memanjang ke arah tubuhnya, memancarkan fluktuasi energi tirani yang tak tertandingi. Melihat ini, napas Penatua Walrus jelas mandek, Raja Hiu Laut. Melihat hiu putih besar ini, Tang San tidak bisa menahan perasaan aneh di dalam hatinya. Pada awal kehidupan sebelumnya, di dunia benua Douluo, dia pernah mengenal hiu putih besar dengan jiwa iblis, dan berteman dengan Raja Hiu Putih besar dengan jiwa iblis. Raja hiu laut panjangnya hampir 20 meter, sangat besar, dan air laut di sekitarnya, yang bahkan lebih bergejolak, sedikit bergetar. Namun, Tang San dapat merasakan bahwa orang ini harus menjadi orang pertama yang memasuki level Raja Iblis Agung. tatapan Raja Hiu Laut segera terfokus pada Tang San, dan pada saat berikutnya lingkaran cahaya putih melonjak, diikuti oleh gelombang kesadaran ilahi. Apakah ini malaikat menurutmu? Penatua Walrus jelas sedikit sesak nafas di hadapan Raja Hiu Laut. Bagaimanapun, kedua klan adalah perseteruan, dan tingkat budidayanya jelas tidak sebanding dengan yang ada di depannya, jangan sampai digunakan sebagai makanan oleh pihak lain. Itu benar, ini adalah utusan Dewa Laut. Katanya dengan cepat. Raja Hiu Laut diam-diam merasakan aura di tubuh Tang San, dan ada perasaan aneh di matanya, dan bahkan sedikit keganasan. Tentu saja bisa merasakan bahwa Tang San memiliki rasa yang membuatnya merasa sedikit menyerah. Tetapi sebagai seorang raja, dan salah satu makhluk paling haus darah di lautan, pikiran pertamanya adalah, jika ia memakan manusia ini, apakah ia akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Halo Raja Hiu Laut, Tang San mengangguk ke sisi lain. Raja Hiu Laut memandang Tang San dengan mata cerah, dan berkata, bisakah kamu menyelesaikan wabah laut? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku bisa mencoba yang terbaik. Raja Hiu Laut memandangnya dengan mata dingin, dan berkata, sebaiknya kamu melakukannya, jika tidak, manusia kecil sepertimu yang berpura-pura menjadi utusan Dewa Laut lebih cocok untuk makanan penutupku. Tang San memandangnya dengan tenang, tidak marah karena kata-katanya, mengapa kita tidak bertaruh, bagaimana jika aku bisa melakukannya? Mata Raja Hiu Laut berfluktuasi, jika kamu bisa menyelesaikan wabah laut, bagaimana jika aku mengenalimu sebagai utusan ilahi? Tang San berkata dengan acu-ta'acu, jika aku memecahkan wabah laut, di tahun depan, kamu akan menjadi tungganganku di lautan biru yang tak berujung. jika aku tidak bisa melakukannya, terserah kamu. Mata Raja Hiu Laut langsung meledak dengan keganasan, dan paksaan yang kuat tiba-tiba menekan ke arah Tang San. Ini adalah generasi raja, dan klan Hiu Laut adalah keberadaan yang sangat ganas di laut biru yang tak berujung, kecuali klan yang kuat seperti klan Naga Laut dan klan Raksasa Laut yang tidak berani mereka provokasi, mereka hampir merajalela. Itu adalah musuh alami hampir semua makhluk laut, bagaimana tidak marah ketika Tang San bahkan mengatakan bahwa dia ingin menggunakannya sebagai tunggangan. Tetapi pada saat ini, sedikit cahaya kemasan tiba-tiba menyala di dahi Tang San, dan garis emas menjadi jelas. Kesadaran ilahi yang aneh tiba-tiba dilepaskan, dan itu tidak terlalu kuat, tetapi semua makhluk laut yang hadir merasakan bau yang sangat menyengat. Ada banyak makhluk laut yang hadir, yang semuanya tersusun dalam ras yang berbeda dan melepaskan energinya sendiri. Digunakan untuk melawan apa yang ada di kejauhan. Pada saat ini, ketika mereka merasakan aura yang datang dari belakang mereka, satu persatu, semangat mereka langsung terangkat, dan dalam sekejap, bahkan ada perasaan diberkati, dan nafas yang dikeluarkan dari tubuh mereka menjadi jelas lebih kuat. Di bawah pengaruh indra ilahi emas ini, kekuatan yang dilepaskan oleh Raja Hiu Laut melunak secara alami, menyapu tubuh Tang San. Saat berikutnya, tubuh Tang San telah bangkit dari punggung Elder Walrus, dan perlahan terbang ke udara. Keluar dari laut, aura Tang San naik lagi, Jin mengbangkit, dan baju besi emas langsung menutupi seluruh tubuhnya, mendorong tubuhnya menjadi seberkas cahaya kemasan, yang langsung naik ke ketinggian 100 meter. Segera setelah itu, di belakangnya, cahaya putih juga melesat ke langit, berubah menjadi seorang pemuda tampan berjubah putih, tetapi dengan ekspresi garang di wajahnya. Orang yang berwujud manusia ini secara alami adalah Raja Hiu Laut. Pada saat ini, ada ekspresi ketidakpastian di matanya, tepat ketika Tang San melepaskan aura indera ilahi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia sedang terpengaruh. Perasaan itu menjadi lebih kuat, dan hal yang paling aneh adalah dari perasaan itu garis keturunan yang tidak berubah sejak pertama kali memasuki level Raja Iblis besar, jelas memiliki fluktuasi yang lebih kuat. Itu keluar tepat setelahnya, hanya untuk melihat bagaimana Tang San menghadapi wabah laut. Ungu, ungu besar berbintik-bintik di area laut di depan. Melihat sekeliling, air yang seharusnya jernih tercemar berkeping-keping. Mayat sejumlah besar makhluk laut mengambang di permukaan laut dan terus membusuk. Itu akan menyebar lebih cepat jika bukan karena lingkaran cahaya biru yang menghalangi tepinya. Wabah laut tidak diragukan lagi bahwa laut berbintik-bintik ini adalah wabah laut. Warna utamanya adalah ungu, kuning dan hijau, penuh dengan keheningan yang mati dan rasa yang suram. Sepintas, wabah laut ini tidak dapat melihat batasnya. Aku tidak tahu berapa mil laut yang membentang dan aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang mati bersamanya. Sebagai dewa laut, melihat pemandangan ini, hati Tang San berdenyut. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah benua peri. Di matanya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih dingin. Ketika dia benar-benar melihat wabah laut, dia lebih yakin dengan tebakannya. Karena di mata hati nuraninya, wilayah laut di depannya hanya memiliki kemalangan yang tak ada habisnya. Ini adalah wilayah laut terkutuk. Di bidang penglihatannya, kutukan yang kuat benar-benar gelap. Tang San mengepalkan tangannya tanpa sadar. Demi kekuatan monster dan roh, dan untuk Zhongling Yuxiu dari benua peri. Apakah dia harus mengorbankan makhluk lain di seluruh planet? Betapa egois dan kejamnya ini. Sungguh benua peri, sungguh istana leluhur. Pada bintang falan yang awalnya sangat kaya ini, bukan hanya manusia yang menderita, tetapi juga semua ras selain monster dan roh. Menghadapi situasi seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan? Mengambil langkah ke depan, sosok itu berkedip, dan Tang San sudah bergegas ke laut berbintik-bintik di depan mereka. Suara itu juga keluar, jangan ikuti. Raja Hiu Laut, yang terbang dan mengikutinya, tertegun sejenak. Dengan kepribadiannya yang sembrono, tidak mungkin untuk mematuhi perintah siapapun, tetapi ketika mendengar kata-kata Tang San, ia tidak tahu mengapa. Ada perasaan bahwa itu harus diikuti. Itu juga bisa merasakan rasa sakit dan kemarahan Tang San dari hatinya. Jadi, itu benar-benar berhenti tanpa sadar. Ketika bereaksi pada saat berikutnya, merasakan mengapa berhenti, dan hendak menindak lanjuti lagi, ia melihat tubuh Tang San menjadi lebih cerah. Cahaya keemasan yang indah tiba-tiba meledak dari Tang San. Pada saat itu, cahaya keemasan yang menyilaukan bahkan membuat orang kuat seperti Raja Hiu Laut menyipitkan matanya. Dalam cahaya keemasan itu, itu penuh dengan rasa yang luas dan memiliki keagungan yang tak ada habisnya. Kemarahan yang dirasakannya sebelumnya, pada saat ini, mekar tanpa syarat. Sepertinya kemarahan laut meningkat, lebih seperti tekanan dari kekuatan surgawi, dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kesadaran pihak lain lebih rendah darinya sendiri, tetapi pada saat ini, ada perasaan tidak mampu untuk bersaing. Cahaya keemasan di tubuh Tang San menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan di dahinya, pola cahaya Trisula Dewa Laut meledak menjadi kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di atas, langit mulai gelap dalam sekejap. Di bawah keadaan penggunaan penuh kesadaran Tang San, bencana gunturnya pasti akan muncul. Tetapi pada saat ini, tangan kanan Tang San menekan di antara alisnya, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, lapisan aura hitam dan putih tiba-tiba mekar keluar, membuat langit yang suram itu mandek sesaat. Baik dan buruk, Tang San menggunakan kekuatan domainnya untuk sementara menipu langit. detik berikutnya, dia sudah memiliki Trisula Emas ilusi di tangannya. Mata Tang San memancarkan cahaya kemasan, dan dengan tangan kanannya dia mengangkat Trisula Emas tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tiba-tiba, laut mendidih. Pada saat dia mengangkat bayangan Trisula Dewa Laut, apakah itu laut berbintik-bintik yang ditutupi oleh wabah laut atau samudera biru tak berujung yang dijaga oleh banyak klan laut, semuanya mendidih dalam sekejap. Ombak membubung ke langit dan berubah menjadi ombak besar setinggi seratus meter. Ini adalah kemarahan Dewa Laut, dan itu berasal dari emosi terkuat di hati Dewa Laut. Di laut, klan laut yang menghalangi wabah laut hanya merasakan kemarahan yang kuat meledak di hati mereka, dan mereka merasakan emosi yang datang dari bagian terdalam laut dan berasal dari seluruh lautan. Darah di masing-masing dari mereka mendidih dengan hebat, dan aura mereka sendiri meningkat dengan cepat, mereka secara tidak sadar mengangkat kepala mereka dan mengintegrasikan kemarahan mereka ke langit, memicu kemarahan darah mereka. Raja Hiu Laut tercengang melihat bahwa di laut biru yang tak berujung, cahaya biru kecil mulai naik ke langit, terus-menerus menyatu dengan bidang emas. Dan warna emas itu benar-benar menerangi langit dalam waktu singkat ini, menghilangkan langit aslinya. Dan pria yang memegang trisula, cahaya kemasan di tubuhnya menjadi semakin terang, dan cahaya pada trisula emas di tangannya juga menjadi semakin kuat. Di bawah cahaya kemasan yang menyilaukan, lautan berbintik-bintik di bawah mulai berubah, pembaknya juga mengerikan, tetapi tampaknya arus udara berbintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya mengepul, dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan di bawah penerangan cahaya kemasan. Tidak ada keberadaan yang dapat mencemari laut, suara sedingin es tangsan bergema di langit, dan cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari ekor trisula dewa laut di tangannya, dalam wabah laut yang kotor. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya, apakah itu langit atau lautan, berubah menjadi emas dalam sekejap. Emas cemerlang. Kesadaran spiritual tangsan sendiri dengan cepat dikonsumsi, tetapi pada saat ini, dia tidak keberatan. Setelah datang ke dunia ini, ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kesadaran ilahinya tanpa syarat kecuali demi Mei Gongsi. Bahkan jika dia akan lebih ditakuti oleh pesawat karena ini, dia tidak akan pernah menyesalinya. Sebagai dewa laut, jika dia bahkan tidak bisa melindungi laut, maka kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi dewa seperti itu. Polusi wabah laut memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan ada sisa-sisa jiwa yang mengambang di permukaan laut. Sisa-sisa yang lemah bahkan bukan cahaya kunang-kunang, ada yang berdiameter lebih dari satu meter. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sisa-sisa kehidupan laut yang mati karena wabah laut. Tetapi pada saat ini, jiwa mereka yang tersisa tidak lagi kotor, dan di bawah rendering lingkaran emas, mereka juga berubah menjadi warna emas yang jernih. Mereka perlahan terbang, bergabung menjadi sosok emas di udara, dan bergabung menjadi cahaya kemasan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah hanya dengan cara ini mereka dapat menemukan penebusan sejati. Tang San belum mencapai tingkat dewa. Dengan kekuatannya, bisakah dia menyelesaikan pemurnian wabah laut yang begitu luas? Dia tidak bisa, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Namun, dia adalah dewa laut, pemilik laut, dan inilah domainnya. Sisa-sisa jiwa itu, kekuatan keyakinan, adalah sumber kekuatannya. Napasnya tidak dilemahkan oleh pelepasan penuh kesadaran spiritualnya, tetapi terus-menerus dibangkitkan, terus-menerus mencakup area yang lebih luas, memurnikan bagian bawah wabah laut. Perawakannya juga semakin besar dan semakin besar, dan dia secara bertahap mencapai ketinggian 100 meter, seperti raksasa emas, bahkan lebih seperti kedatangan dewa laut yang nyata, sehingga wabah laut yang kotor dengan cepat memudar. Raja Hiu Laut ditangguhkan di langit, menyaksikan pemandangan ini diam-diam, mata aslinya yang garang penuh kejutan. Adegan ini sangat membekas di benaknya, dan ia tahu bahwa itu tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Wabah laut adalah bencana besar bagi semua ras di samudera biru yang tak berujung. Pada tingkat budidayanya saat ini, wabah laut tidak dapat melukainya, tentu saja, tetapi hanya dapat menyaksikan klannya yang lemah dimusnahkan dalam wabah laut dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Dan pada saat ini, manusia inilah yang mengaku sebagai pewaris dewa laut yang telah benar-benar memurnikan wabah laut, dan bahkan makhluk laut yang mati. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh samudera biru yang tak berujung. Pada saat ini, tidak ada lagi keganasan di hatinya. Hanya terasa bahwa darah dingin yang semula di tubuhnya telah menjadi sangat panas dan mendidih dengan hebat dan dilepaskan tanpa syarat. Dengan nafasnya sendiri, dia melepaskan kekuatan darahnya sendiri dan bergabung menjadi cahaya kemasan membantu dia. Bahkan Raja Hiu Laut, Raja Iblis Hebat, terinfeksi saat ini, belum lagi makhluk laut lainnya. Pada saat ini, di samudera biru yang tak berujung ini, kita bersatu. Semua kekuatan mengembun menuju sosok emas. Air laut yang kotor berangsur-angsur kembali menjadi biru. Esensi tulang dalam cahaya kemasan digabung menjadi kekuatan dewa laut emas, dan kemudian kembali ke laut di bawah pengaruh kekuatan dewa laut menjadi bagian dari pengurnian lautan. Mereka kembali ke pelukan laut, dan setiap kekuatan jiwa terintegrasi dengan laut. Tetua Walrus telah mencapai permukaan laut di beberapa titik, dan dia menangis sambil melepaskan kekuatannya. Dapat merasakan bahwa setelah klan laut mati yang tak terhitung jumlahnya telah dimurnikan, mereka penuh dengan kegembiraan dan pelepasan dari sumbernya, dan dapat merasakan bahwa samudera biru tak berujung yang awalnya sakit parah penuh dengan kehangatan dan kenyamanan dalam pemurnian. Kesadaran Tang San terus-menerus terkuras, dan dia terus-menerus pulih di kota persatuan, dan wabah laut di bawahnya terus-menerus berkurang. Di bawah bimbingannya, kekuatan klan laut bersama-sama menghilangkan nasib buruk, memurnikan kematian, dan hidup kembali. Laut ini bersih. Nasib buruk terus-menerus menghilang, tetapi suasana hati Tang San tidak santai. Semua nasib buruk ini berasal dari kebalikan dari keberuntungan. Ketika Gunung Suci Tianhu di Istana Leluhur menyerap sebagian besar keberuntungan dari seluruh bintang falan, bagaimanapun juga, nasib buruk akan tetap muncul. Dia bisa menyelesaikan masalah di depannya, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan semua kesialan. Ini adalah aturan pesawat, kecuali jika keberuntungan yang kental di Istana Leluhur tersebar, adalah mungkin untuk menyeimbangkan keberuntungan di planet ini, sehingga wabah malapetaka yang merugikan ribuan nyawa tidak akan terjadi lagi. Klan Rubah Surgawi Sungguh Klan Rubah Surgawi ini mungkin ras yang paling tidak pantas di dunia. Untuk kepentingan egois, kemuliaan kedua ras ditukar dengan bencana yang tak terhitung jumlahnya dari ras lain. Betapa egois dan kejamnya ini. Trisula Dewa Laut ilusi terlempar dari tangan tangsan, berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang menyebar kekejauhan, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lingkaran cahaya emas, dan semakin banyak titik cahaya bergabung ke dalamnya ke segala arah dengan cepat memurnikan daerah yang diselimuti wabah laut di seluruh laut. Dan cahaya kemasan di tubuh tangsan dengan cepat memudar, dan tubuhnya juga jatuh dari langit menuju laut. Di bawah bimbingannya, dengan fokus pada kekuatan Dewa Laut dan memadatkan kekuatan keyakinan dan klan laut, pemurnian wabah laut tidak lagi menjadi masalah, itu adalah pemurnian upaya bersama banyak klan laut, bukan dia. Dengan kekuatan pribadinya, itu sama sekali tidak mungkin. Namun dengan daya tariknya, semuanya bisa berjalan lancar. Sosok putih besar tiba-tiba muncul di bawahnya, mengambil alih tubuh tangsan. Itu adalah raja hiu laut yang telah bertransformasi kembali menjadi hiu putih besar. Tangsan tidak lemah karena esensi sebelumnya, kekuatan keyakinan dari banyak makhluk laut dibuat untuk kesadaran ilahi yang telah dia konsumsi. Dia tidak berani terus mengikuti masa lalu, karena awan yang merampok di langit yang telah dibutakan sebelumnya memiliki kecenderungan untuk mengembun kembali. Memaksanya untuk membubarkan kekuatan dewa laut. Kekuatan klan laut sendiri disertai dengan bimbingannya sendiri untuk terus memurnikan wabah laut, meskipun kecepatannya akan relatif lambat, tetapi itu pasti dapat berlanjut. Utusan dewa, Penatua Walrus juga datang ke depan saat ini, dan tubuh besar itu langsung membungkuk ketangsan. Sial, utusan ilahi apa? Suara marah Raja Hiu Laut terdengar, dan gelombang kejut meledak dari tubuhnya, yang secara langsung meniup Tetua Walrus. Penatua Walrus memandang Raja Hiu Laut dengan kosong, dan suara Raja Hiu Laut penuh dengan kebanggaan. Dia adalah dewa laut, penguasa laut biru tak berujung yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dia adalah generasi dewa yang membantu kami yang putus asa. Kalian semua, sampah, bahkan Lord Sagot tidak mengenalinya sebelumnya, itu hanya sampah di antara sampah. Lord Sagot, selama kamu mengucapkan sepatah katapun, aku akan segera mencabik-cabiknya dan memberikannya kepadamu sebagai makanan. Walrus kaya akan lemak dan enak. Tang San terdiam beberapa saat, kamulah yang ingin memakannya. Penatua Walrus tingkat dewa pasti cukup menarik bagi Raja Hiu Laut. Orang-orang laut harus hidup berdampingan secara damai. Tetapi Raja Hiu Laut berkata dengan acu-ta'acu, yang kuat memakan yang lemah dan yang lemah adalah makanan bagi yang kuat. Jika tidak, bukankah yang kuat akan mati kelaparan? Tang San tidak ingin berdebat dengannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, oke, wabah laut di daerah ini telah dimurnikan dan tidak akan lama sebelum benar-benar hilang. Aku juga mungkin tahu bagaimana wabah laut datang dan eh harusnya ada cara untuk menyelesaikan masalah. Aku akan kembali dulu. Tidak masalah, kemana kamu ingin pergi? Kata Raja Hiu Laut segera. Tang San tidak bisa menahan senyum, apakah kamu benar-benar ingin menjadi tungganganku? Raja Hiu Laut berkata tanpa ragu, itu perlu. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi tungganganmu. Ini kehormatanku. Tang San berkata, mari kita kembali ke Pulau Bulan Sabit dulu. Lalu aku ingin menjelaskan beberapa hal kepadamu, terutama bagaimana cara mengatasi wabah laut. Ulau Bulan Sabit, di mana itu, Raja Hiu Laut bertanya dengan curiga. Penatua Walrus buru-buru menjelaskan beberapa kata, dan Raja Hiu Laut segera mengerti, oke, kalau begitu ayo pergi sekarang. Oke, dengan persetujuan Tang San, Raja Hiu Laut bergoyang dan bergegas keluar dalam sekejap. Sinar cahaya putih melindungi Tang San, dan sosok Raja Hiu Laut seperti sambaran petir putih di laut. Dia tidak tahu berapa kali lebih cepat dari Tetua Walrus sebelumnya, dan langsung pergi ke Pulau Bulan Sabit. Mereka kembali ke Pulau Bulan Sabit dalam waktu kurang dari sepersepuluh waktu ketika mereka menuju tempat wabah laut. Tang San tidak bisa menahan nafas diam-diam, Raja Hiu Laut ini benar-benar cocok sebagai tunggangan. Di Laut Biru yang tak berujung, teleportasi ruang angkasa sebenarnya tidak terlalu berguna tanpa koordinat tetap, karena jika salah satu tidak baik, kamu tidak akan tahu ke mana arah teleportasi. Ketika nafas Raja Hiu Laut datang ke Pulau Bulan Sabit, Klan Walrus di sekitarnya benar-benar ketakutan. Untungnya, Tang San melepaskan nafasnya tepat waktu, yang membuat Klan Walrus stabil, tetapi mereka masih menghindar jauh-jauh. Ini adalah musuh alami terbesar Klan Walrus, bahkan Raja Walrus mungkin bukan lawan ini. Dan yang satu ini selalu terkenal ganas di Lautan Biru yang tak berujung. Ketika Tang San mendarat di Pulau Bulan Sabit, Raja Hiu Laut tidak segan-segan menjelma menjadi sosok manusia dan pergi ke pulau bersamanya. Melihat manusia yang bekerja, itu tidak bisa tidak menunjukkan rasa ingin tahu, ya Tuhan, apakah ini semua klanmu. Tang San mengangguk dan berkata, ya, umat manusia kita dianiaya oleh monster dan roh di benua peri dan sulit untuk bertahan hidup. Itu sebabnya aku harus membuka rute laut untuk menarik lebih banyak manusia ke pulau-pulau di atas laut dan memberi mereka ruang hidup. Pulau Bulan Sabit adalah pemberhentian pertama. Raja Hiu Laut mengangguk dan berkata, Begitulah, jika ada sesuatu yang perlu kita lakukan, kamu dapat mengatakannya. Di samudera biru yang tak berujung, selain dari naga tua dan beberapa orang yang mengganggu, kita benar-benar dapat melakukan segalanya. Merasakan kemarahan bandit yang memancar darinya, Tang San tidak bisa menahan senyum, kamu dipanggil apa? Raja Hiu Laut berkata, Namaku Louis. Louis, namanya benar-benar aneh. Raja Hiu Laut tersenyum dan berkata, Ya, ini Louis, bagaimana, apakah namanya bagus? Mulut Tang San berkedut, dia benar-benar tidak berpikir ada yang baik. Kecepatan klan Hiu Lautmu hampir tercepat di antara klan laut, jadi aku akan menyerahkan kepadamu tentang mengusir wabah laut. Datangnya wabah laut ini sebenarnya berasal dari nasib buruk, dan itu adalah kedatangan nasib buruk ke lautan biru yang tak berujung. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, aku punya solusi. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat memurnikan kesialan adalah kekuatan laut itu sendiri. Aku tidak dapat melakukan apa-apa karena aku belum sepenuhnya membangkitkan kekuatan Dewa Laut, tetapi hari ini, aku dapat mencapai pemurnian, tidak hanya dengan kekuatanku, apa yang aku lakukan sebenarnya adalah membimbing, membimbing semua orang bersama-sama, bersatu sebagai satu, dan memusatkan kekuatan laut itu sendiri untuk memurnikan wabah. Aku akan membuat beberapa susunan, dan meninggalkan indra spiritualku di dalamnya. Ketika wabah laut muncul, selama ada orang kuat di atas tingkat Dewa untuk memobilisasi indra spiritualku, aku dapat membimbing kekuatan klan laut untuk menyingkat menjadi satu. Bangun dan bersihkan wabah laut. Meskipun kecepatannya tidak secepat kunjungan pribadiku, pemurnian jelas tidak masalah. Yang terbaik adalah memulai pemurnian ketika wabah laut baru saja muncul, yang akan sangat mengurangi hilangnya klan laut dan hilangkan wabah laut. Pertahankan seminimal mungkin. Mendengar kata-katanya, mata Raja Hiu Laut tiba-tiba menjadi cerah, kamu harus menyerahkan masalah ini kepada aku. Mulai sekarang, aku akan menjadi utusanmu. Tang San memandangnya dalam-dalam dan berkata, membersihkan wabah laut terkait dengan keselamatan seluruh samudera biru yang tak berujung. Laut adalah rantai ekologi yang lengkap dan tidak ada satu ras pun yang dapat bertahan hidup sendirian. Kamu harus sangat menyadarinya, bahaya wabah laut. Masalah ini adalah masalah besar bagi seluruh samudera biru yang tak berujung dan itu tidak boleh memengaruhi seluruh rencana karena kepentingan egois. bagaimana mungkin dia tidak melihat keegoisan Raja Hiu Laut. Jika dia memberikan semua formasi kepada orang ini, dia tidak akan dapat menjamin bahwa itu tidak akan mengancam ras lain dengan ini. Raja Hiu Laut tersipu, dimengerti, ini adalah rencana besar, rencana besar. Tang San berkata, Hiu Laut adalah yang tercepat, jadi tolong hubungi perwakilan dari kekuatan besar di sini sesegera mungkin. aku akan mendistribusikan pelat susunan bersama dan produksi pelat susunan juga akan memakan waktu tertentu. Aku akan menggunakan logam langka yang diproduksi di laut. Bawa juga beberapa untuk kugunakan. Oke, Raja Hiu Laut mengangguk. Tang San berkata, ayo buat janji setelah setengah bulan, aku akan datang lagi. Apakah ada pulau besar lainnya seperti pulau bulan sabit di perairan terdekat? Mata Raja Hiu Laut berbinar dan berkata, apakah Tuhan terus menemukan tempat yang cocok untuk ditinggali manusia? Tang San mengangguk, di kepulauan yang didominasi oleh pulau bulan sabit ini, migrasi jutaan orang pada dasarnya adalah batasnya, karena reproduksi mereka di masa depan harus diperhatikan, dan keseimbangan ekologis wilayah laut di sekitarnya tidak dapat dirusak. Dan ada puluhan juta manusia yang tinggal di benua peri, dan jutaan migrasi hanyalah setetes ember. Tang San tahu betul bahwa dia telah memecahkan masalah wabah laut, bahkan jika klan laut tidak menganggap dirinya sebagai dewa laut karena ini, tetapi setidaknya posisinya di klan laut pasti akan stabil, itu jauh lebih aman daripada di benua peri. Jadi, setelah hari ini, dia telah memutuskan untuk memindahkan sebanyak mungkin manusia ke laut, sehingga akan ada cukup ruang untuk pengembangan. Setelah dia menjadi dewa, beberapa jalur yang cocok untuk kultivasi manusia yang dia pikirkan sebelumnya harus dapat ditentukan. Raja Hiu Laut berkata, ada banyak pulau di timur dan utara lingkungan ini. Lebih baik dari ini, setelah aku kembali, aku akan meminta orang-orangku untuk melakukan survei komprehensif dan kemudian menggambar peta laut dan memberikannya kepada Tuhan. Mata Tang San berbinar dan berkata, itu yang terbaik, aku akan merepotkanmu. Raja Hiu Laut tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak ada masalah, tapi jangan lupa apa yang kamu katakan sebelumnya, aku akan menjadi tungganganmu di Laut Biru yang tak berujung di masa depan, kehormatan ini tidak dapat diberikan kepada klan laut lainnya. Raja Hiu Laut ini dapat memimpin klan Hiu Laut di Lautan Biru yang tak berujung, bahkan klan Naga Laut dan klan Raksasa Laut yang lebih kuat dari mereka, tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga pada kemampuan untuk menilai situasi. Hari ini, Tang San memecahkan wabah laut, kejutannya sangat besar, dan itu adalah yang paling dekat dengan Tang San pada saat itu, jadi dia sangat merasakan aura Dewa Laut di tubuh Tang San. Secara khusus, itu dapat memadatkan kekuatan kepercayaan di seluruh laut, sehingga berbagai jenis klan laut benar-benar dapat bekerja sama, kemampuan ini saja sudah sangat kuat. Di atas laut, dia jelas bukan dewa, tetapi dia memiliki rasa takut yang kuat dalam dirinya. Raja Hiu Laut memahami bahwa bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak dapat benar-benar melukai orang ini. Setelah pertempuran berlangsung lama, mungkin itu masalahnya. Pencegahan yang dibawa oleh Trisula Dewa Laut Tang San masih memiliki ketakutan yang tersisa bahkan sampai sekarang. Oleh karena itu, lebih jelas bahwa masa depan Tang San seperti itu tidak terbatas, mungkin itu benar-benar warisan Dewa Laut, atau bahkan penyelamat seluruh samudera biru yang tak berujung, apa yang kamu tunggu tanpa memeluk pahamu seperti ini. Tidak hanya untuk memeluk, tetapi juga untuk memeluk dengan indah. Di masa depan, jika orang ini benar-benar menjadi Dewa Laut dan menjadi Kaisar, maka dia akan menjadi pelayan naga. Ada beberapa musuh Hiu Laut, apa yang kamu takutkan ketika kamu memiliki yang satu ini di masa depan. Tang San melihatnya dalam-dalam, tersenyum sedikit, dan berkata, kamu adalah yang tercepat, dan bunung itu secara alami paling cocok untukmu. Yah, aku harus kembali dulu. Kamu memberitahu berbagai klan untuk datang ke sini sesegera mungkin, bahkan jika itu jauh untuk bertahan hidup. Klan Laut juga mencoba untuk datang, sehingga kita juga dapat membuat arai mencakup area yang lebih luas sebanyak mungkin. Meskipun metode pemurnian wabah laut ini dapat menyembuhkan gejalanya tapi bukan akar masalahnya, setidaknya bisa sangat mengurangi kematian klan laut. Raja Hiu Laut Luis mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku mengikuti perintahmu. Baru saat itulah Tang San melangkah ke formasi teleportasi dan kembali ke lembah emas. Cahaya berkedip, Tang San berjalan keluar dari formasi teleportasi di lembah emas, dia tidak bisa tidak terlihat terkejut saat dia berjalan keluar, karena, di luar formasi teleportasi, Mei Gongzi sudah menunggu di sana. kemana saja kamu, aku sudah lama menunggumu. Mei Gongzi berkata dengan sedikit marah. Hati Tang San membeku, karena apa yang dia rasakan dari suasana hati Xiao Mei bukanlah nada centil, melainkan gelisah. Ada wabah laut di dekat pulau Bulan Sabit. Aku membantu klan laut membersihkan wabah laut. Ada apa, apa yang terjadi? Tang San bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresi Mei Gongzi membeku, alisnya berkerut, dan dia berkata, memang ada kecelakaan. Pengadilan leluhur ada di sini. Aku diperintahkan untuk pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan tugasku sebelumnya. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San terkejut, tidak sabar. Zhu Ting sangat tidak sabar. Berapa lama kamu akan diizinkan pergi? Tang San bertanya. Mei Gongzi berkata, aku menghindari dan mengatakan bahwa kota Keri masih tidak stabil karena warisan baru saja selesai, dan itu tidak akan dapat pergi untuk sementara waktu. Utusan pengadilan leluhur berkata, beri aku paling lama tiga bulan, dan dalam waktu tiga bulan, aku harus pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan tugas, jika tidak, itu akan dianggap tidak menghormati pengadilan leluhur dan kehilangan posisi penguasa kota. Tiga bulan, sudah kurang dari lima bulan sejak Mei Gongzi berhasil naik tahta, ditambah tiga bulan, hitungan penuhnya mendekati delapan bulan, yang empat bulan lebih awal dari tahun aslinya. Untungnya, Tang San selalu lebih awal ketika dia membuat berbagai rencana, dan masih ada penyangga tiga bulan sehingga dia tidak akan lengah. Tang San berkata, tiga bulan adalah tiga bulan. Kamu harus mempercepat kultifasimu dan meningkatkan kultifasimu sebanyak mungkin. Aku juga akan membuat persiapan di sini. Semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana kami sebelumnya. Meskipun lebih cepat dari jadwal, rencana tetap tidak berubah. Ada sedikit kekhawatiran di mata indah Mei Gongzi, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Tang San secara alami memahami kekhawatiran di hatinya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, semuanya terserah padaku. Setelah membantu klan laut membersihkan wabah laut kali ini, aku memiliki sedikit lebih kepercayaan diri. Setelah sebulan, aku akan berbicara baik dengan klan laut. Baru-baru ini, aku memperkirakan bahwa aku akan menghabiskan lebih banyak waktu di pulau bulan sabit, dan aku akan menyerahkan pembuatan kapal dan migrasi kepadamu. Saat ini, hubungan antara klan laut dan kami akan menjadi semakin ramah, jadi rencana migrasi kami akan terus memindahkan lebih banyak suku ke luar benua peri, meninggalkan jangkauan monster dan roh. Oke, Mei Gongzi mengangguk selama dia melihat Tang San, hatinya relatif stabil, terutama ketika melihat matanya yang lembut dan stabil, dia akan merasa bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Mei Gongzi sangat merasa bahwa tidak ada cukup waktu, dan berharap dia bisa menggunakannya dengan memecahnya menjadi dua setiap detik. Tunggu sebentar, Tang San menghentikannya. Tepat ketika Mei Gongzi sedikit terkejut dengan apa yang akan dia katakan, Tang San melangkah maju, mendatanginya, dan memeluknya ke dalam pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Mei Gongzi dengan lembut menepuk bahunya dengan wajah memerah. Energi, kekuatan dan kepercayaan diriku datang darimu. Hanya ketika aku penuh energi, aku dapat bergerak lebih maju lagi, kata Tang San sambil tersenyum rendah. Mei Gongzi tertegun sejenak, kemudian, rona merah di wajah cantiknya meningkat sedikit, tetapi dia tidak berjuang lagi, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan meletakkan pipinya di dadanya. Kenapa dia tidak? Hanya ketika dia bersamanya, hatinya dapat menjadi yang paling stabil dan tulang punggungnya. Dia adalah sumber kepercayaan dirinya dan pilar yang paling kuat. Meringkuk dalam pelukannya, kelelahan di hatinya tampaknya menghilang secara diam-diam. Hati keduanya juga diam-diam semakin dekat. Tang San dengan lembut membelai rambutnya yang panjang, helayan rambutnya yang lembut memiliki aroma yang samar, yang memberinya kedamaian yang tak terlukiskan. Banyak pengaturan akan diluncurkan dalam tiga bulan ke depan. Pembekalan Mei Gongzi tidak hanya apakah dia benar-benar dapat mewarisi posisi penguasa kota-kota Kerry, tetapi juga kunci apakah mereka benar-benar dapat bersaing dengan istana leluhur di masa depan. Semua itu akan dilakukan dalam pembekalan ini. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengendalikan keberuntungannya, jadi alasan mengapa tanya-jawab Mei Gongzi lebih cepat dari jadwal pasti karena dia merasakan perubahan dalam keberuntungannya. Jika bukan karena Tang San yang tidak berani membiarkan Mei Gongzi menggunakan Tianji Ling agar tidak menjadi bumerang pada sumber hidupnya, jika tidak, dia yang sepenuhnya dikenali oleh Tianji Ling akan mampu menyembunyikan Tianji kebatas tertentu. Tapi Tang San lebih suka berada dalam bahaya yang lebih besar daripada membiarkannya rusak. Sebagai Raja Dewa, yang paling dia pedulikan adalah masa depan kedua orang itu dan dia tahu apa yang benar-benar akan memengaruhi masa depan mereka. Setelah berpelukan untuk waktu yang lama, ketika Mei Gongzi pergi, Tang San memintanya untuk menyiapkan bahan lain untuknya. Untuk periode waktu berikutnya, dia akan tinggal di sisi Pulau Bulan Sabit dan membuat lempeng formasi Dewa Laut. Di area samudera biru yang tak berujung, kesadaran ilahi yang dia konsumsi dapat dengan cepat diisi ulang melalui kekuatan keyakinan dan kecepatan serta efek membuat arai jauh lebih baik. Setelah mengkonfirmasi metode pemurnian wabah laut, Tang San tentu saja tidak akan menyianyikan upaya untuk berkontribusi pada samudera biru yang tak berujung. Ini adalah lingkaran yang baik, dia memberkati klan laut dan dia pasti akan bisa mendapatkan umpan balik dari klan laut dan kekuatan keyakinan secara alami akan lebih mudah untuk dipadatkan. Kepedulian klan laut terhadap manusia juga akan semakin dekat. Pada minggu berikutnya, beberapa kekuatan klan laut mulai berkumpul menuju pulau Bulan Sabit. Yang pertama tiba adalah kepala klan Walrus saat ini, yang juga merupakan praktisi yang baru saja memasuki level Raja Iblis Besar. Wilayah laut yang dekat dengan kota Kerry pada awalnya adalah tempat tinggal klan Walrus. Berbeda dengan klan Hiu Laut, yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, mereka akan membunuh kemanapun mereka pergi. Sebagian besar klan laut yang kuat memiliki kandang mereka sendiri, wilayah laut. Patriar klan Walrus memiliki pengakuan yang tidak kalah dengan daripada Raja Hiu Laut kepada Tang San. Raja Walrus ini bahkan bisa dikatakan bersyukur, karena wabah laut yang baru saja dibersihkan Tang San ada di ruang tamu klan Walrus. Setelah wabah laut menyebar, Walrus akan kehilangan rumah mereka bahkan jika mereka dapat melarikan diri. Oleh karena itu, Raja Walrus secara langsung menyatakan persetujuannya, dan mengakui posisi dewa laut Tang San. Mampu membersihkan wabah laut adalah hal terpenting bagi seluruh klan laut. Selanjutnya, banyak klan laut mulai berdatangan. Klan laut ini kuat dan lemah, Tang San menemukan bahwa jumlah orang kuat di klan laut sebenarnya sangat besar, tetapi jumlah orang kuat tingkat atas kecil. Selama seminggu terakhir, ada puluhan praktisi tingkat Raja Iblis, tetapi hanya ada satu Raja Iblis besar, Raja Walrus. Di bawah Raja Iblis, ada sejumlah besar praktisi yang setara dengan tingkat ke sembilan di benua peri, dan sudah ada ribuan dari mereka. Dan kedatangan mereka, apa yang pertama kali dirasakan Tang San adalah bahwa kekuatan keyakinan yang dapat diserapnya tumbuh, dan secara alami lebih mudah untuk membuat lempeng formasi dewa laut. Dia tidak kekurangan sarana untuk mengendalikan kesadaran, tetapi dia tidak berani menggunakannya dengan santai sebelumnya, dan kecepatan di mana kekuatan spiritual diubah menjadi kesadaran terlalu lambat. Namun kekuatan keyakinan berbeda, keyakinan pada mulanya ditujukan kepada dewa-dewa. Jauh lebih mudah untuk berubah menjadi kesadarannya sendiri, dia sendiri adalah dewa laut, jadi lebih mudah untuk diserap. Raja Iblis, kembali pada hari ke-8, dan pada saat yang sama membawa kembali bagan yang terbuat dari kulit hiu dengan diameter 2000 mil laut. Cakupan bagan ini sangat luas, dan semua pulau ditandai di atasnya, termasuk beberapa pulau yang sangat besar, banyak di antaranya lebih besar dari Pulau Bulan Sabit. Tang San langsung memberi Raja Hiu Laut 5 pelat formasi Dewa Laut sebagai ucapan terima kasih. Dia tahu betapa berharganya bagan ini. Di lautan biru yang tak berujung, klan laut itu vertikal dan horizontal, bisa dikatakan sulit untuk menggambar peta laut seperti itu melalui eksplorasi. Dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Hanya ras seperti klan hiu laut yang memiliki kecepatan tinggi dan wilayah laut yang luas yang dapat memberinya peta seperti itu dalam waktu singkat. Raja Hiu Laut Lewis mengatakan kepadanya bahwa ini sebenarnya dikumpulkan dari beberapa suku kuat dari klan hiu laut. Untuk klan hiu laut, sangat penting untuk mengenal daerah laut sehingga mereka dapat memangsa. Tang San menyimpan peta laut yang berharga, dan ketika dia kembali, dia bisa menggunakan peta laut ini untuk berdiskusi dengan Mei Gongzi dan organisasi penebusan bagaimana melakukan migrasi manusia. Dengan kedatangan Raja Hiu Laut, kepala klan Segel juga datang. Ini adalah kekuatan Raja Iblis teratas. Klan Segel dan klan Walrus ramah, tetapi mereka sangat memusuhi klan Hiu Laut. Namun, dalam konteks penyelesaian wabah laut, itu tidak akan menjadi pertarungan. Raksasa laut juga memiliki utusan yang datang, itu adalah praktisi tingkat Raja Monster dari Raksasa Laut yang telah ditemui Tang San. Ini membawa berita bahwa Raksasa Laut akan datang sendiri, tetapi karena tempat tinggal mereka jauh, itu membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Raksasa Laut dikenal sebagai pilar laut menembus langit. Ada total lima Raja Raksasa Laut duduk di daerah yang berbeda dan mereka semua kuat di tingkat Raja Iblis Besar. Kali ini, orang yang datang sendiri adalah Raja Raksasa Laut terkuat, Raja Pilar Tengah yang dikenal sebagai pilar utama. Dan Raja berikutnya yang datang adalah seorang wanita dan dia sangat mirip dengan manusia. Ratu Putri Duyung juga dikenal sebagai keberadaan Raja Sirene. Raja Kraken ini memiliki tubuh bagian atas manusia, ekor ikan di tubuh bagian bawah dan panjang total sekitar 4 meter. Di antara banyak klan laut yang telah dilihat Tang San yang memiliki afinitas terkuat untuk elemen air juga besar monster praktisi tingkat Raja. Tidak diragukan lagi, solusinya untuk wabah laut telah mengkhawatirkan seluruh samudera biru yang tak berujung. Ketika hari kelima belas akhirnya tiba, ada puluhan ribu klan laut yang kuat di laut dekat Pulau Bulan Sabit dan ada ratusan klan laut dengan kekuatan di atas tingkat Raja Iblis. Untuk sementara waktu, darah di area ini seperti pelangi dan seluruh area laut dipenuhi dengan fluktuasi energi yang sangat besar. Dari waktu ke waktu, klan laut yang kuat terlihat muncul dari laut melayang ke udara. Raja Paus Laut terbesar itu sendiri seperti sebuah pulau mengambang di tempat yang jauh dengan panjang tubuh 200 meter. Itu pasti salah satu keberadaan terbesar di antara kehidupan laut. Tetapi hal yang aneh adalah bahwa garis keturunan Paus Laut tidak terlalu kuat di lautan biru yang tak berujung dan Raja Paus Laut itu sendiri hanya pada tingkat Raja Iblis. Kecepatan Tang San dalam membuat lempeng formasi Dewa Laut dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Hal yang paling banyak dia habiskan setiap hari adalah menekan kultivasinya sendiri. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja menyerapnya, kedatangan begitu banyak klan laut yang kuat dapat mempromosikan kondensasi terus-menerus dari kekuatan keyakinannya dan itu wajar untuk berubah menuju kesadaran ilahi. Sedemikian rupa sehingga Tang San harus kembali ke lembah emas secara berkala untuk membuat piring formasi, mengkonsumsi kesadaran spiritual, dan kemudian kembali. Akhirnya, di laut dikejauhan, dua semburan darah meledak ke langit dan seluruh samudera biru yang tak berujung bergetar sedikit. Tang San, yang sedang duduk bersila di pantai di tepi laut, juga membuka matanya dan melihat kekejauhan. Dua kolom air besar naik ke langit, masing-masing setinggi seribu meter. Di atas salah satu kolom air, berdiri raksasa setinggi lebih dari seratus meter, memegang garpu langit. Napas yang kuat, dia adalah Raja Iblis tingkat atas. Di kolom air lain di sebelahnya, sosok yang kuat terus-menerus bolak-balik melalui kolom air, sisik biru tua menutupi seluruh tubuh, tidak ada sayap, tetapi ada lima cakar di bawah perut, dan seluruh tubuh mengeluarkan napas yang kuat. Afinitasnya dengan elemen air segera melampaui Ratu Putri Duyung yang telah tiba sebelumnya. Orang ini juga merupakan nafas dari Great Demon King. Tidak ada keraguan bahwa dua orang yang ada di sini saat ini adalah kekuatan puncak sebenarnya di klan laut saat ini, Raja Naga Laut dan Raja Zhongzu Raksasa Laut. Tang San perlahan bangkit, berdiri di tepi pantai menyaksikan kedatangan dua praktisi teratas, klan laut di laut juga berpisah satu demi satu, memberi jalan untuk menunjukkan rasa hormat kepada keduanya. Sosok besar itu berangsur-angsur menyusut, dan kolom air berangsur-angsur berkurang. Raja Pilar Tengah Raksasa Laut dan Raja Naga Laut berubah menjadi sosok manusia satu demi satu. Didorong oleh ombak, mereka datang ke sekitar tepi laut dan melayang di atas laut. Klan yang telah tiba lebih awal telah memuja mereka satu demi satu. Mata Raja Naga Laut dan Raja Pilar Raksasa Laut juga diproyeksikan ke arah Tang San pada saat yang sama. Menghadapi banyak praktisi, termasuk tujuh atau delapan praktisi tingkat Raja Iblis besar dan ratusan keberadaan tingkat Raja Iblis, Tang San tetap tenang. Sepertinya tidak ada tekanan sama sekali. Apakah ini utusan surgawi? Suara rendah dan agat tua Raja Naga Laut terdengar, dan seluruh pulau bulan sabit dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, semua manusia yang sibuk bekerja telah menghentikan pekerjaannya dan melihat situasi di sini dari kejauhan. Tang San berkata dengan acu-ta'acu, warisan Dewa Laut, Tang San, aku telah melihat semua Raja Laut. Mengapa utusan ilahi, Raja Naga Tua, apakah kamu bingung? Ini adalah inkarnasi nyata dari Dewa Laut, generasi Dewa. Pada saat ini, sebuah suara marah terdengar. Raja Hiu Laut Luis yang berbicara, dan dia memandang Raja Naga Laut dengan tatapan marah yang benar. Raja Naga Laut sedikit mengernyit. Ia mengenal orang ini dengan sangat baik, tetapi orang ini Luis tidak berguna. Jelas bahwa melindungi manusia seperti ini adalah hal yang benar. Ayo pergi, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Raja Zungsu, yang berada di samping Raja Naga Laut, mendengus dingin. Melihat ini, Raja Hiu Laut benar-benar sedikit pengecut, tetapi dia masih berkata dengan tegas, apa yang aku katakan itu benar. Selain Dewa Laut, apakah ada orang lain yang dapat memurnikan wabah laut? Bisakah kamu melakukannya? Dia. Klan Hiu Laut hanya memiliki satu Raja Iblis besar seperti itu, dan itu adalah jenis yang baru saja masuk, sedangkan Klan Raksasa Laut memiliki sebanyak lima Raja Iblis besar, dan hanya Klan Naga Laut yang dapat bersaing dengan mereka. Dan Raksasa Laut tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kontrol yang sangat tinggi atas laut. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, Raksasa Laut adalah kaisar, dan mereka adalah kaisar laut nyata yang mengendalikan samudera biru yang tak berujung. Pada saat itu, Naga Laut hanya bisa menjadi mitra tunggangannya. Raksasa Laut Zung Zuking berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu Dewa Laut yang asli? Kami akan menentukan secara alami. Kecuali Raja dari berbagai klan, Klan Laut lainnya harus mundur 10 mil laut. Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak Klan Laut tanpa sadar semua menoleh ke arah Tang San di pantai di tepi laut. Tang San tidak berbicara, dia hanya menatap Pilar Raja Raksasa Laut dengan tatapan damai. Praktisi Klan Laut mulai mundur perlahan, tidak ada keraguan bahwa Raja Pilar Pusat masih memiliki pengaruh besar di seluruh dunia samudera biru yang tak berujung. Pada akhirnya, hanya Raja dari berbagai klan yang tersisa, dan para leluhur Klan Besar berani tinggal. Dipimpin oleh Raja Laut Zung Zuking dan Raja Naga Laut, ada juga Raja Hiu Laut, Ratu Putri Duyung, Raja Anjing Laut, Raja Paus Laut Besar, dan Raja Walrus. Klan Laut lainnya, bahkan yang setingkat Raja Iblis, telah mundur jauh. Raja Zung Zu Raksasa Laut memandang Tang San, manusia, Raja ini mendengar bahwa kamu dapat memurnikan wabah laut dengan mengandalkan kekuatan Dewa Laut, tetapi apakah begitu? Itu benar, Tang San menjawab dengan tenang. Raksasa Laut Zung Zu Wang berkata, oke, tolong lepaskan kekuatan Dewa Laut dan biarkan kami memujinya. Oke, Tang San tidak menunjukkan emosi apapun terhadap sikap agresif Raja Zung Zu. Di dahinya, pola trisula emas tiba-tiba menyala, dan lapisan lingkaran cahaya emas tiba-tiba melebar keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Segera, mata Tang San juga menyala, berubah menjadi emas. Untuk sementara waktu, permukaan laut di dekatnya, terutama air laut di sekitar Raja, menjadi kemasan. Di laut, kekuatan keyakinan berkerumun hampir seketika, mengembun ke arah Tang San. Tapi itu diblokir oleh lapisan perisai cahaya kemasan yang dilepaskan oleh Tang San. Dia benar-benar tidak berani menyerapnya lagi, karena jika dia menyerapnya lagi, dia harus langsung melampaui bencana. Raja Zung Zu raksasa laut dan Raja Naga Laut saling memandang dengan kejutan di mata mereka. Dengan kekuatan klan laut puncak mereka, ketika mereka merasakan aura dilepaskan dari Tang San, mereka masih memiliki perasaan menyembah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah kekuatan Dewa Laut, terutama karena pihak lain telah benar-benar menyelesaikan masalah wabah laut. Jika kamu adalah Dewa Laut, mengapa kamu begitu lemah? Raja Naga Laut bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah Raja Iblis Agung tingkat atas, dan meskipun itu akan terpengaruh oleh aura Dewa Laut Tang San, itu tidak sebesar itu. Tang San berkata, tidak masalah jika aku seorang Dewa Laut, atau apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Dewa Laut? Kamu hanya perlu mengetahui ketertarikanku pada samudera biru yang tak berujung. Sekarang, aku punya cara untuk mengatasi wabah laut, aku mengundangmu untuk datang dan juga aku tidak memintamu untuk mengakui identitasku sebagai Dewa Laut, tetapi untuk memberitahumu cara untuk menangani wabah laut. Wabah laut selalu menjadi masalah terbesar di samudera biru yang tak berujung, bukan? Mendengarkannya, dia tidak menjelaskan identitasnya sebagai Dewa Laut, tetapi hanya mengatakan bahwa wabah laut, ekspresi Raja Naga Laut sedikit lebih tenang, setelah menjelma manusia, itu adalah penampilan manusia tua. Utusan itu berkata begitu, maka kita tidak sopan. Aku tidak tahu bagaimana caramu mengatasi wabah laut. Raja Naga Laut terus bertanya. Tang San berkata, aku sudah mencoba, menggunakan kekuatanku untuk menyingkat kekuatan klan laut, dapat membentuk kekuatan simbiosis untuk menyelesaikan wabah laut yang dibawa oleh nasib buruk. Aku membuat beberapa susunan yang dapat menyimpan kekuatan kesadaranku, ini selama formasi berada di laut, kesadaran spiritualku akan selalu ada di sana, dan begitu wabah laut muncul, aku dapat mengerahkan kekuatan semua makhluk di laut untuk menyucikan laut dengan bimbingan kesadaran spiritual di atas laut. Saat dia berbicara, Tang San mengangkat tangannya dan melambai, dan piringan arai Dewa Laut terbang menuju Raja. Raja-Raja klan laut mengambil alih lempeng formasi satu demi satu, dan menggunakan indera ilahi mereka untuk merasakan perubahannya. Benar saja, ketika mereka menggunakan indera spiritual mereka untuk memotivasi, kecemerlangan emas secara alami akan memancar di disarai. Yang lebih aneh lagi adalah mereka dapat secara langsung merasakan bahwa banyak klan laut di kejauhan tampaknya melepaskan energi, terkondensasi menjadi sisi ini di laut cahaya kemasan berlama-lama lagi. Tampilan Raja Raksasa Laut menjadi sedikit lebih santai. Sebagai Raja Iblis teratas, dia pasti bisa merasakan bahwa dia adalah kesadaran paling murni dalam susunan ini, dan tidak ada keberadaan lain. Dan indera ilahi ini mirip dengan aura Dewa Laut yang dilepaskan oleh Tang San sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan melintasi samudera biru yang tak berujung selama bertahun-tahun. Ada kilatan kegembiraan di mata Raja Naga Laut, dan mereka semua mengerti betapa pentingnya bagi samudera biru yang tak berujung jika arah ini dapat mengatasi wabah laut. Selama bertahun-tahun, Laut Kuning yang Kotor dan King Hai Nader telah meluas karena wabah laut telah merenggut terlalu banyak kehidupan klan laut. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, suatu hari laut biru yang tak berujung akan ditelan oleh mereka. Meskipun kedua hal ini tidak besar sekarang, ekspansi mereka tidak pernah berhenti. Mereka juga telah mencoba perang salib, tetapi tidak ada gunanya. Mereka dapat mengalahkan mayat hidup atau mayat yang kuat di dalamnya, tetapi selama ada kehidupan di samudera biru yang tak berujung, masih akan terus berkembang, dan mayat dan mayat hidup yang kuat akan terus lahir. Ini telah menjadi kekhawatiran besar bagi banyak orang kuat yang hadir. Pada saat ini, susunan yang dibawa Tang San tidak diragukan lagi memecahkan masalah besar ini. Setelah wabah laut tidak lagi menjadi ancaman, maka samudera biru yang tak berujung dapat berkembang dengan damai. Raja Raksasa Laut berkata, bisakah utusan itu meminta sesuatu? Tang San melirik tumpukan logam langka dari berbagai lautan yang sudah menumpuk di pantai tidak jauh, dan berkata, permintaanku sangat sederhana. Aku adalah manusia, monster dan roh di benua peri telah memperbudak klanku, dan aku berharap klan dapat bermigrasi ke sebuah pulau di mana mereka dapat bertahan hidup di laut. manusia hanya dapat bertahan hidup di darat, bukan di laut, dan tidak akan mempengaruhi samudera biru yang tak berujung itu sendiri. Semua raja sudah tahu tentang masalah ini, meskipun ada puluhan juta manusia, mereka benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk laut, dan klan laut tidak memiliki banyak permintaan akan sumber daya di pulau itu. Daratan pulau juga tidak cocok untuk sebagian besar kehidupan laut. Bahkan keberadaan yang kuat seperti raja naga laut tidak dapat mendarat di darat sesuka hati yang dengan sendirinya merupakan batasan pada klan laut. Selain itu, apalagi melindungi manusia dari bahaya, tanya raja naga laut. Tang San menganggup dan berkata, ini tentu saja yang terbaik. Raja naga laut berkata dengan sungguh-sungguh dibandingkan dengan memecahkan wabah laut, permintaanmu bukanlah apa-apa, kami bahkan dapat memerintahkan klan laut untuk membantu migrasi manusia. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa wabah laut disebabkan oleh nasib buruk, apa yang sedang terjadi. Setelah Tang San merenung sebentar, dia berkata, tidakkah menurutmu aneh bahwa samudera biru yang tak berujung menempati sebagian besar area bintang falan, tetapi mengapa samudera biru yang tak berujung dengan begitu banyak sumber daya dan laut yang sangat besar. Klan tidak dapat melahirkan seorang kaisar. Di benua peri, apakah ada lebih dari selusin kaisar dari klan monster dan klan roh? Ekspresi Raja Naga Laut dan Raja Pilar Raksasa Laut segera menjadi serius. Ya, mereka sudah menjadi yang terkuat di samudera biru yang tak berujung, tidak ada kaisar di seluruh samudera biru yang tak berujung. Ini juga salah satu kebingungan terbesar dari klan laut itu sendiri. Mengapa klan laut tidak bisa menjadi kaisar di laut dengan sumber daya yang begitu kaya? Apakah ini terkait dengan nasib buruk? Tanya Raja Zongzu Raksasa Laut. Tang San mengangguk, ya, di pesawat apapun, ada keberuntungan Ki. Sebuah planet memiliki keberuntungan Ki sendiri, kemudian, di mana keberuntungan Ki mendukung, akan ada perkembangan yang lebih baik. Biasanya, keberuntungan itu acak, dan tidak mungkin untuk setiap jenis makhluk yang beruntung selamanya, juga tidak diganggu oleh nasib buruk selamanya. Tapi ini adalah situasi normal, ketika sebuah ras dengan sengaja mempengaruhi keberuntungan, maka semuanya berubah. Alasan mengapa benua peri selalu dapat disukai oleh keberuntungan, memiliki lebih banyak sumber daya, perkembangan yang lebih baik, dan kaisar yang terus muncul, adalah karena mereka memusatkan keberuntungan seluruh bintang falan di benua peri, dan sebagai kebalikan dari keberuntungan. Kemalangan ini akan kembali ke planet selain benua peri. Laut kuning yang kotor dan kinghai hantu yang kamu bicarakan semuanya harus dibentuk karena ini. Mendengar kata-kata Tang San, semua raja klan laut tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, kebanyakan dari mereka menunjukkan tatapan bingung. Raja Walrus berkata dengan sungguh-sungguh, keberuntungan itu ilusi, bagaimana bisa diringkas. Tang San berkata, di benua peri, ada ras yang secara khusus mampu memobilisasi keberuntungan. Aku tidak tahu berapa tahun yang mereka habiskan untuk memadatkan keberuntungan di pusat benua peri, sehingga keberuntungan seluruh planet kental dan nasib buruk dikesampingkan. Di luar daratan, ras ini disebut Klan Tianhu. Patriark Klan Tianhu tampaknya tidak mampu memegang ayam, tetapi dia adalah praktisi di tingkat Raja Iblis Besar, dikenal sebagai Raja Iblis Rubah Surgawi yang mendominasi takdir. Apakah kalian semua tahu? Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.